Intro Selamat datang di Holanda Academy Channel Baik teman-teman pada video kali ini kita akan Melanjutkan belajar mengenai dasar pemograman python Disini kita akan belajar Dasar string yang bisa kita gunakan dalam pemograman python Di string merupakan serangkaian atau urutan dari sekumpulan karakter Yang dituliskan secara berurutan Nah karakter disini adalah semua yang kita ketik di keyboard Seperti huruf A, B, C, ataupun angka 1, 2, 3 Atau karakter seperti pagar, koma, dolar, dan add Yang perlu dicatat atau diingat oleh teman-teman Bahwa string itu tidak bisa diubah atau imutable Artinya sekali string itu dibuat String itu tidak bisa diubah Yang bisa dilakukan adalah membuat string baru Yang memodifikasi string awal tersebut Nah cara membuat string Dapat kita lakukan dalam bahasa pemograman python Dengan menggunakan tanda petik 1 Atau tanda petik 2 Kalau disini teman-teman bisa lihat Di dalam variable yang saya buat namanya contoh Disitu isinya adalah halo dunia Saya gunakan petik 2 disitu Kemudian saya print Dan hasilnya kita bisa lihat ada Warna biru yaitu halo dunia Kemudian saya juga menggunakan tanda petik 1 Isinya adalah holanda Dan di printnya juga namanya holanda Jadi pakai petik 2 maupun petik 1 Dalam python 3 Itu dapat digunakan untuk mendeklarasikan Sebuah variable Dengan tipe datanya adalah String Nah operasi string sendiri ada banyak Ini beberapa hal yang untuk pengantar saja Ada namanya string concatenation Atau penambahan string Kemudian kita bisa mencari length of string Atau panjang dari sebuah string tersebut Maksudnya banyaknya karakter Lalu accessing a karakter Kita bisa mengakses atau melihat karakter Dari string tersebut Kemudian Kita juga bisa mengakses beberapa karakter Secara berurutan Lalu kita bisa melakukan repeating Atau pengulangan string Kita juga bisa memotong string Mengounting string atau menghitung Berapa jumlah string yang kita buat Lalu kita juga melakukan replacing Atau pengubahan string Finding mencari substring Mengkomparasi Membandingkan string Kemudian mengubah case nya Oke satu pas satu Kita lihat contohnya ya teman-teman ya Untuk string concatenation Atau penambahan string Kita bisa lihat di sisi kiri Ini adalah contoh .py nya Saya menggunakan string 1, 2, 3 String 1 isinya selamat String 2 isinya pagi String 3 adalah Gabungan antara selamat dan pagi Sehingga ditulisnya menjadi selamat pagi Sisi kanan bawah teman-teman bisa lihat Seperti apa eksekusinya Jadi Kalau kita eksekusi string 3 Itu hasilnya akan sama dengan Kita mengeksekusi Selamat Ditambah dengan pagi Seperti itu ya teman-teman Lalu kalau kita ingin mencari Panjangnya sebuah string Kita bisa menggunakan LEN LEN Contohnya Seperti yang di kiri atas Jadi kita bisa print Langsung LEN Buka kurung String underscore 3 Jadi disini kita bisa tahu Bahwa selamat pagi itu Jumlahnya berapa karakter Yaitu ada 11 Karakter Karena 7 ditambah dengan 4 Nah LEN ini juga kita bisa simpan Dalam sebuah variable Tersendiri Misalnya variable Jumlah karakter Seperti itu yang mungkin bisa kita gunakan Dalam program kita Kedepannya Lalu kita juga bisa Mengakses Karakter Dari string yang kita buat Sebagai contoh Saya membuat string namanya Holanda Kemudian saya ingin mencoba Mengakses karakter Dengan indeks keempat Nah teman-teman harus pahami Bahwa string ini Diakses Karakternya Bukan dari 1 Tapi dari indeksnya Namanya 0 Jadi H itu Holanda dari huruf H nya itu 0 O nya 1 L 2 L berikutnya lagi 3 Dan A keempat Jadi kita bisa lihat Hasilnya di bawah Maka hasilnya adalah Huruf A Karena A adalah Indeks keempat Seperti itu ya teman-teman Lalu kita juga bisa Mengakses beberapa Karakter secara bersamaan Contohnya Di sisi kiri atas Kita mengakses Kalau yang karakter keempat Seperti itu Kemudian karakter Dari String kita Dimulai dari Indeks ke 0 Sampai indeks ke 5 Ada hola Jadi ingat Ke 5 Artinya bahwa 0 sampai 5 5 nya yang tidak ikut ya Teman-teman Jadi dari 0 Sampai 4 Saja yang akan masuk Berikutnya Kemudian Kalau kita memilihkan Dari string Awal Yaitu kita bisa pakai Titik 2 7 Dimana titik 2 Itu menggunakan Awalnya Jadi hari H Sampai ke 7 Jadi intinya Soal indeks ke 6 Yaitu pakai D Holan Lanjut lagi Kita bisa mulai dari 4 Sampai pakai End Atau sampai akhirnya Dengan cara 4 2 Disitulah hasilnya Nanti akan Kita lihat Namanya adalah Anda Jadi inilah teman-teman Bagaimana kita bisa mengaksesnya Kalau kita bisa mengubahnya Dengan repeating Bagaimana kita bisa Melakukan Pengulangan Dengan menggunakan Tanda Kali Sebagai contoh disini Saya menggunakan Tanda Bintang Bintang Ini saya 5 kali Maka saya pakai Kali 5 Kalau high Kali 10 Maka Lurus tulis di bawahnya Teman-teman bisa lihat Highnya Ada 10 Kali Pengulangan Sedangkan Kalau bintangnya Ada 5 kali Pengulangan Untuk splitting string Atau pembagian string Kita bisa memecah-mecah string Bagi contoh Saya punya string Holanda Arif Kusuma Koma Ambon Koma Laki-laki Maka saya Split Menggunakan Spasi Maka hasilnya adalah Holanda Arif Kusuma Koma Ambon Laki-laki Jadi komanya akan masuk ke dalam Kusuma Ambon Karena Itu bukan yang di split Sedangkan Kalau kita pakai Koma Pakai splitnya Koma Maka kita bisa lihat Ada Holanda Arif Kusuma Kemudian Koma Ambon Koma Laki-laki Jadi semua hasil ini Dalam bentuk list Ya teman-teman Kita bisa lihat Bagaimana Cara Memisahnya Menggunakan Spasi Atau koma Sebagai contoh ini Berikutnya Teman-teman Kita bisa lihat Untuk namanya Counting string Kita bisa Meng-counting Atau menghitung Karakter-karakter Sebagai contoh Jada koma Ada fungsi Yang ini kita lihat Dalam Kita lihat Di sini Komanya Jumlahnya Ada 2 Dan Kalau untuk Jumlahnya Jumlahnya Ada 4 Apakah Hanya harus Karakter Kita bisa menggunakan Cat Untuk 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 Jumlah Jumlah Kata Yang Dalam String Kita Tapi kalau Contoh ini Saya menggunakan Count Menggunakan fungsi String 1.count Terus kita cari Karakternya Yaitu misalnya Koma Ataupun Spasi Untuk Mendapatkan Hasilnya Nah Hasilnya Itu Dalam Bentuk Integer Ya Teman-teman Selanjutnya Kita bisa Lihat Untuk Replacing String Kita ingin Mencoba Mengubah Cut String Yang kita Lihat Setelah Pagi Saya ingin Ubah Selamat Malamat Fungsi Replace Dalamnya Isinya Apa yang Mungkin Diganti Yaitu Contohnya Pagi Lalu Diganti Menjadi Apa Sebagai Contoh Adalah Malam Jadi Selamat Pagi Ini Akan Diubah Oleh Python Menjadi String Dengan Namanya Selamat Malam Seperti Yang Teman-teman Bisa Lihat Lalu Kita Juga Bisa Finding Substring Ya Kita Cari Substring Contohnya Saya Punya String Selamat Pagi Saya Akan Find Pagi Hasilnya Delapan Artinya Karakter Pada Indeks Kedelapan Kita Tahu Sama Selamat Itu Indeks Kedelapan Lada P Maka Itu Yang Kita Pake Jadi Pagi Adalah P Di Karakter Kedelapan Sedangkan Contoh Berikutnya Adalah Arif Find Arif Maka Hasilnya Minus 1 Minus 1 Itu Menandakan Bahwa Ia Karakternya Tidak Ditemukan Seperti Itu Kita Juga Bisa Mengoperasi String Sebagai Contoh Di Bawah Holanda Hanya Besar Lalu Dengan Holanda Yang Kekil Maka Hasilnya Malus Karena Tidak Sama Yang Kiri H Besar Dan H Bawah Teknik Kita Cari Pake Sama Dengan Dua Kali Itu Maka Hasilnya True Karena Kiri Sama Kanan Sama Tapi Kita Juga Bisa Mencari Apakah Arif Yang Dikiri Tidak Sama Dengan True Karena A Yang Dikiri Pake Huruf Besar Sedangkan A Yang Dikiri Pake Huruf Kecil Maka Hasilnya Adalah True Lanjut Lagi Teman Teman Kita Terakhir Mencari Change Case Selamat Pagi Kalau Kita Ubah Menjadi Hurufnya Besar Semua Kita Bisa Gunakan String Satu Upper Maka Hurufnya Akan Besar Semua Contoh Holanda Hurufnya Besar Semua Saya Ingin Kecilkan Maka Pake Fungsi Namanya Dot Lower Sedangkan Kalau In Huruf Awalnya Besarnya Kita Menggunakan Title Seperti Contoh Di bawah Teman Teman Bisa Lihat Selamat Pagi S B B B B B B Itulah Video Pembelajaran Mengenai String Bisa Teman Teman Coba Di Rumah Coba Lagi Hapalkan Dan Teman Teman Implementasikan Dalam Program Kalian Jangan Lupa Teman Teman Untuk Klik Subscribe Channel Ini Klik Tombol Like Share Video Teman Teman Lain Ya Akhir Kita Sampai Lalu Sama 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 Sampai Sampai Video Berikutnya Bye Bye Bye